salam sejahtera salam hiburan semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia kini TV ini untuk pepasan berita terkini berkaitan dengan seni hiburan saudara dan saudari semua sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini oke saudara dan saudari semua baru-baru ini dunia hiburan sering dikejutkan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh kelangan artis yang bukan saja melibatkan orang ketiga malah melibatkan keganasan rumah tangga hari ini isu suami Kasri istri yaitu Caprice cadang anjur pelawanan tinju antara artis dimana boleh mencadangkan Farid Kamil berlawan dengan Sam Sul Yusuf susulan itu penyanyi dan aktif kemanusiaan yaitu Caprice tampil memberi cadangan untuk mengadakan satu pertandingan sulkan tinju antara selebriti menerusi hantaran di Instagram Caprice ataupun nama sebenarnya adalah Aris Ramli hasil kutipan daripada pertandingan tersebut akan diserahkan kepada mana pertumbuhan bukan kerajaan NGO yang membelah nasib wanita bukan itu sahaja penyanyi berusia 34 tahun itu turut mencadangkan beberapa nama selebriti lelaki yang bakal digandingkan sebagai rakan lawan dalam pertandingan tinju tersebut Farid Kamil berlawan dengan Sam Sul Yusuf Edi Asraf berlawan dengan Hafiz Rosdi dalam pada itu juga Caprice menjelaskan idea pertandingan itu terjatuh apabila ramai yang meminta dirinya untuk mengulas mengenai isu kegenasan terhadap wanita yang semakin menjadi-jadi dalam kelangan selebriti Malaysia meninjau di ruang komen rata-rata netizen bersetuju dengan cadangan tersebut untuk diadakan bagi melihat sejauh mana kehebatan dan kekuatan seorang lelaki malah pelakon Farid Kamil turut meminta Caprice untuk merealisasikan perawanan tinju tersebut selain itu kami kongsikan ethical trending yang lain pada pautan ini di bawah yang mana saya akan kongsikan kepada anda semua satu lagi komen daripada Farid Kamil dimana beliau sangat suka dengan cadangan tersebut yang telah dicadang oleh Caprice surprise berkaitan dengan anjuran perlawanan tinju antara artis jadi saudara dan saudari semua itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber channel ini saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimorakan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini jadi kepada anda yang baru menonton video ini jangan lupa like share dan komen video ini dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian selanjutnya untuk subscribe dan kepada anda yang baru sudah menonton video ini terima kasih saya ucapkan subscribe channel ini ini bantu channel ini supaya dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa dan itu saja untuk kali ini sekian dan terima kasih semoga semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati